Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita akan memaparkan mengenai tentang pengertian administrasi, ciri-ciri administrasi, dan jenis-jenis administrasi Pengertian administrasi menurut beberapa para ahli Oke, yang pertama pengertian ini dikemukakan oleh Arthur Greger Ia menyatakan bahwa administrasi adalah suatu tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi Yang kedua dikemukakan oleh Bahshan Mustafa Esha Ia berpendapat bahwa administrasi negara merupakan kombinasi dari posisi-posisi yang dibentuk dan diatur bertingkat dipercayakan kepada tubuh Membuat badan hukum-hukum dan badan-badan kehukuman Yang ketiga, administrasi dikemukakan oleh FX Suyadi Dia berpendapat bahwa administrasi adalah kegiatan prosedur, usaha kantor, atau catatan mengetik, menggandakan, dan sebagainya Yang keempat, dikemukakan oleh George Terry Dia berpendapat bahwa administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran Serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan Yang kelima, pandangan administrasi menurut John M. Prefer and Robert V Administrasi negara menurut mereka adalah Proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah Keterampilan, membimbing, dan teknik-teknik yang tidak terbatas jumlahnya Memberikan arah dan tujuan untuk mencoba sejumlah orang Yang keenam, dikemukakan oleh Leonard D. White Dia mengumumkan bahwa administrasi adalah proses yang umum di semua upaya kelompok di kedua perusahaan publik atau swasta Lalu berikutnya yang ketujuh, menurut Munawardi Rekso Hadipu Wiro Pengertian administrasi dalam arti sempit Berarti bahwa pemerintahan Termasuk pengaturan setiap rapi dan sistematis Serta penentuan fakta dan ditulis Dengan tujuan memperoleh pandangan yang komprehensif Dan keterkaitan antara fakta dengan fakta lain Kedalapan, menurut Dimokden Dia berpendapat bahwa administrasi negara adalah bagian dari administrasi publik yang memiliki bidang yang lebih luas Yang merupakan studi tentang bagaimana lembaga-lembaga memulai dari keluarga untuk percaya bangsa-bangsa disusun Digerakan dan dikemudikan Yang kesembilan Menurut Prof. Dr. Prayudi Atmosudiryu Dia berpendapat bahwa Administrasi negara Melakukan fungsi bantuan pemerintah Berarti pemerintah Atau pejabat Tidak dapat memenuhi tugas-tugas Tanpa administrasi negara Kesepuluh Menurut Simon Administrasi ialah kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama-sama Yang kesebelas Menurut Sondang P. Siagian Ia berpendapat bahwa Administrasi adalah Keseluruhan dari proses kerjasama Antara dua orang atau lebih Yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Berikut yang kedua belas Menurut Suwarno Hadniadiningrat Administrasi merupakan kegiatan yang meliputi catatan Korespondensi Pembukuan ringan Ketik-mengetik Sehingga agenda teknis dan administratif Berikut Menurut Deli Yangji Administrasi secara luas adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang Dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu Yang keempat Oleh Ulbert Ia menjelaskan bahwa Administrasi secara sempit Didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data Dan informasi secara sistematis Baik internal maupun eksternal Dengan maksud menyediakan keterangan Serta memudahkan untuk memperoleh kembali Baik sebagian maupun menyeluruh Sedangkan Pengertian administrasi dalam arti sempit Dikenal dengan istilah Tata usaha Selanjutnya Menurut William Lelvingwell and Edwin Robinson Administrasi adalah Cabang ilmu manajemen Yang berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan perkantoran Secara efisien Kapan dan dimanapun Pekerjaan tersebut harus dilakukan Yang ke-16 Menurut Wijaya Sorry Menurut Wijana Administrasi merupakan kombinasi Dari semua negara Biaya rendah dan tinggi Menjalankan pemerintahan Dan polisi pelaksanaan Yang ke-17 Menurut W.H. Evans Administrasi adalah Fungsi yang berkaitan dengan Manajemen Dan arah semua tahap operasi Perusahaan Dalam bahan pengelolaan informasi Komunikasi Dan memori organisasi Yang ke-18 Yang terakhir Menurut Wilson 1987 Dia mengukum Mengukakan bahwa Administrasi sebagai ilmu Pemikiran tentang Kepemimpinan resmi Supremasi politik Birokrasi yang timbul Dari perbedaan antara Fungsi politik dan administrasi Dan Asumsi tentang Suprioritas fungsi-fungsi Administrasi politik Klasik slogan yang pernah Ditawarkan ketika Fungsi politik berakhir Fungsi administrasi itu mulai Ketika akhir politik Administrasi Selanjutnya Kita akan menjelaskan Bagaimana Ciri-ciri administrasi Ciri-ciri administrasi Di antaranya ialah Administrasi itu Harus adanya Kelompok manusia Yang terdiri dari Dua orang Atau lebih Dengan 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 adanya kerjasama Lalu Terdapat pula Proses atau usaha Serta Terdapat Bimbingan Kepemimpinan Dan pengawasan Dan yang terakhir Administrasi harus Memiliki sebuah Tujuan Selanjutnya Fungsi administrasi Ialah Ada beberapa fungsi Di antaranya Yang pertama Planning Atau sebagai Perencanaan Organizing Pengorganisasian Staffing Directing Coordinating Reporting Budgeting Oke Yang pertama Kita akan menjelaskan Tentang bagaimana Fungsi administrasi Perencanaan Perencanaan Planning Atau perencanaan Ini Adalah Penyusunan Perencanaan Memerlukan Kegiatan Administrasi Seperti Pengumpulan Data Pengolahan Data Dan Penyusunan Perencanaan Fungsi yang Kedua Adalah Organizing Pengorganisasian Ialah Organizing Atau Kegiatan Pengorganisasian Adalah Aktivitas Menyusun Dan Membentuk Hubungan-hubungan Kerja Antara orang-orang Sehingga Terwujud Suatu Kesatuan Usaha Dalam Mencapai Tujuan-tujuan Yang Telah Ditetapkan Fungsi Administrasi Yang ketiga Ialah Staffing Merupakan Salah satu Fungsi Dari Manajemen Yang Menyusun Personalia Pada Suatu Organisasi Mulai Dari Merekrut Tenaga Kerja Pengembangannya Sampai Dengan Usaha Untuk Setiap Tenaga Petugas Memberi Daya Guna Yang Maksimal Kepada Sebuah Organisasi Direkting Pengarahan Atau Bimbingan Ialah Pengarahan Atau Bimbingan Fungsi Manajemen Yang Berhubungan Usaha Memberi Bimbingan Saran Perintah Perintah Untuk Tugas Yang Dilaksanakan Dengan Baik Dan Benar-benar Tertuju Dari Yang Telah Ditetapkan Semula Fungsi Yang Kelima Ialah Koordinating Koordinating Adalah Sebagian Dari Fungsi Manajemen Untuk Melakukan Sejumlah Kegiatan Agar Berjalan Baik Dengan Menghindari Terjadinya Kekacauan Percekcokan Kekosongan Kegiatan Yang Dilakukan Dengan Menghubungkan Menyatukan Dan Menyelaraskan Pekerjaan Bawahan Sehingga Terdapat Kerjasama Yang Terarah Dalam Usaha Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Yang Yang Kenam Ialah Reporting Reporting Adalah Fungsi Manajemen Yang Berada Pada Penyampaian Perkembangan Atau Hasil Dari Kegiatan Dengan Pemberian Keterangan Dari Tugas Dan Fungsi Para Pejabat Yang Lebih Tinggi Baik Kelisan Maupun Tulisan Sehingga Dalam Penalaman Laporan Dapat Memperoleh Gambaran Tentang Kelaksanaan Tugas Orang Yang Memberi Laporan Yang Ketujuh Yang Terakhir Fungsinya Ialah Sebagai Budgeting Fungsi Administrasi Sebagai Suatu Kegiatan Yang Mengelola Dan Merencanakan Yang Berkelanjutan Mengenai Keuangan Atau Anggaran Bisa Dihar Seperti Ini Dan Selanjutnya Jenis-jenis Administrasi Jenis-jenis Administrasi Ini Saya Bagi Menjadi Lima Administrasi Negara Kependudukan Pendidikan Keuangan Dan Terakhir Adalah Niaga Kita Bahas Apa Perbedaan Antara Administrasi Negara Dengan Kependudukan Administrasi Negara Ialah Administrasi Yang Berkaitan Dengan Publik Seperti Kebijakan Publik Pengaturan Penyelenggaraan Negara Dan Tujuan Negara Sedangkan Administrasi Kependudukan Ialah Administrasi Yang Berkaitan Dengan Rangkaian Kegiatan Kependudukan Seperti Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk Pengelolaan Informasi Penduduk Berikutnya Kita Bahas Tentang Administrasi Pendidikan Administrasi Keuangan Dan Administrasi Niaga Administrasi Pendidikan Ialah Administrasi Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perencanaan Pengorganisasian Pengawasan Dan Pengarahan Di bidang Pendidikan Yang Kelima Administrasi Keuangan Ialah Administrasi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Untuk Mencapai Tujuan Dari Sebuah Organisasi Terakhir Administrasi Niaga Ialah Administrasi Yang Berkaitan Dengan Tujuan Keniagaan Dan Keuntungan Bisnis Kita Bisa Simpulkan Bahwa Pengertian Administrasi Yang Telah Dikemukakan Oleh Beberapa Para Ahli Bisa Ditarik Kesimpulan Menjadi Pengertian Administrasi Adalah Usaha Dan Kegiatan Yang Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Kebijaksanaan Untuk Mencapai Sebuah Tujuan Jika Diartikan Secara Sempit Atau Khususus Administrasi Bisa Diartikan Juga Sebagai Kegiatan Yang Catat Mencatat Surat Menyurat Pembukuan Ringan Ketik Mengetik Agenda Dan Sebagainya Yang Bersifat Teknis Keteta Usahaan Secara Lebih Luasnya Administrasi Bisa Diartikan Sebagai Seluruh Proses Kegiatan Kerjasama Antara Dua Orang Atau Lebih Dalam Mencapai Tujuan Dengan Memanfaatkan Sarana Prasana Tertentu Secara Berdaya Guna Dan Mungkin Pembelajaran Hari Ini Kita Sudah Membahas Tentang Pengertian Administrasi Jenis-jenis Administrasi Fungsi-fungsi Administrasi Dan Ciri-ciri Administrasi Jika Ada Pertanyaan Silahkan Komen Jangan Lupa Subscribe Dan Like Share Jika Video Ini Bermanfaat Terima Kasih